Intro Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kanal Youtubeku JB Azahra Buat kalian yang barusan aja main-main kesini Salam kenal ya Wardah akhir-akhir ini lagi gencar banget Ngeluarin produk seri Colorfit Setelah kemarin aku udah nge-review Colorfit Ultra Light Matte Lipstick Aku sekarang udah punya Produk-produk Colorfit lainnya Nah ini dia produk-produk dari Colorfitnya Wardah, disini aku punya Matte Foundation, ada Mattifying Powder, dan juga Ada Velvet Powder Foundation Dan ke-6 warna Colorfit Last All Day Lip Paint, di video ini aku bakalan First impression Nyobain produk-produk ini Tapi untuk produk Lip Paint-nya ini bakalan aku Buat swatch and review di video yang Berbeda, jadi pastikan kalian sudah berlangganan Kanal Youtubeku, biar gak ketinggalan Video terbaru dari aku Untuk produk complexionnya ini Aku pake semuanya warna Warm Ivory Dengan kode 23W Oke, jadi kenapa aku Milih warna 23W Karena W itu menandakan Warm Kulit aku tuh warm Tipenya Sorry, bukan tipe Undertone-nya warm Selain liat dari warna Nadi Aku tuh juga punya ciri-ciri Kalau misalnya kulitku Kena panasan matahari Itu Lebih cepat berubah Menggelap Jadi area punggung tangan ini Sering banget kan Kenapa warna sinar matahari Ini tuh lebih gelap Warna daripada Kulit-kulitku Bagian lainnya yang Lebih tertutupi Dan sebenernya Warm itu juga banyak Kenapa aku milih Warm Ivory Karena sebelumnya Di foundationnya Wardah yang Lightening Series Itu aku pake warna Yang Ivory Jadi kayaknya Kalau di Wardah Something with Ivory Dan Warm Aku kayaknya cocok deh Semoga aja kita liat Bareng-bareng ya Foundation Seperti ini Lucu banget Travel friendly Dan ringan So as you can see Ini tuh pake tube Isinya 25ml Ini ada SPF 30 PA++ By the way Di kompleksinya Wardah yang Color Fit ini Mereka itu punya claim Ada skin match technology Jadi ini tuh bakalan Menyesuaikan dengan Warna kulit kita Pigmentnya itu Disesuaikan dengan Warna kulit natural Ada juga Matte Micro Powder Yang ngasih efek Oil control Nah Kalau untuk yang Velvet Powder Foundation ini Ini kind of tweak Kali ya Tapi namanya Kayak gitu Ini dia nge-claim Bisa sampai 12 jam Dan ketiganya ini tuh Ada protectionnya Dari UVA-UVB Terus produk-produknya ini Juga non-comedogenic Gak bikin komedoan Non-acneogenic Gak bakalan bikin Gampang jerawatan Dan dermatology Tasted Pastinya juga Kalau Wardah Semuanya halal Oops Ini aku gak mencet sama sekali Loh temen-temen Tapi dia ngelunjur Gini Netas-netas sendiri Cukup cair Is it too bright on me? Wow Dia kuning Let's see Gimana kalau di kulit aku Warnanya kayak gini Oke ini aku udah pake Di sebelah kiri bagian wajahku Dan kalau aku lihat Merah-merah disini masih ada Ini juga lagi ada jerawat Masih ada Kelihatan merah-merahnya Masih kelihatan Emang langsung kelihatan sih Hasilnya dia matte Aku bakal coba tumpukin lagi Aku tambahin lagi Oke layar kedua Dia udah mulai Lumayan ketutupan Warna merah-merahnya itu Jadi ini hasilnya Setelah aku ratakan Foundation-nya Ke wajahku Blah Sekarang aku mau pake Color Fit Mattifying Powder-nya Ukurannya segini Ini isinya 15 gram Aku suka banget Sama tempatnya Jadi ini sponsnya Cukup buat 3 jari Aku suka sih Kalau misalnya 3 jari kayak gini Kayak lebih Enak aja gitu loh Nggak kekecilan Terus juga nggak melorot-melorot Pas di jari aku Dan aku suka banget Tempatnya kayak gini Jadi ini tuh dibuka Kayak gini Terus Baru bagian dalemnya Dia tuh Lapisan dalemnya tuh Kain jaring-jaring Jadi kalian nggak perlu Capek-capek Buat tok-tok-tok Ngeluarin produknya Karena Karena sponsnya tuh Udah pasti bakalan Ngambil produk Dengan banyak Waktu di-tap Ke kain jaring-jaringnya ini Oh my god Aku suka banget sih Dan ini anti-tumpah Warnanya kayak gini Sumpah aku seneng banget Untuk sponsnya kayak gini Menurut aku Biasa sih Nggak seberapa yang empuk-empuk banget Terus bulu-bulunya juga Nggak gitu pendek Nggak gitu panjang Yang sebelah sini udah aku kasih Powder-nya Yang sebelah sini belum Kalau yang belum Masih ada kayak Kelihatan kilap-kilapnya Dari foundationnya tuh tadi ya Oke udah aku ratakan Ke seluruh wajah Untuk Mattifying powder-nya Kalian bisa lihat sendiri ya Udah nggak sekilap yang tadi Dan menurut aku ini Teksturnya lembut banget sih Untuk warna aku suka Dari cerminku ini aku kelihatan Emang kayak warnanya kuning gitu loh Nah sekarang kita beralih Ke Velvei powder foundation-nya Oke Dan ada sponge-nya juga Ini yang claim-nya bisa sampai 12 jam Nahan minyak di wajah Dan produk-produknya Colorfit ini Didesign for all skin types Teksturnya menurut aku juga Wow Halus banget Dan ini pasti kebawah banget Untuk touch up Touch up Oke setelah ini aku bakalan Pakai alis dan juga Makeup mata Terus aku bakal balik lagi Untuk pakai Lip paint-nya Hai aku sudah kembali Dengan dandanan mataku Dan lain sebagainya Sekarang aku akan pakai Wardah Colorfit Last holiday lip paint Dan ini aku pilih yang warna 03 Namanya Stick to Latte Warna yang aku pilih Kayak gini Pink-pink keungguan gitu ya Oke soalnya ini cukup challenging Ngambil warna lip cream yang ini Karena it's not my everyday color Aku biasa suka yang warna-warna Nude, coklat Ataupun keoranya-oranyan Untuk tekstur Si lip paint-nya ini sendiri Dia waktu dioles Lembut Nggak begitu yang liquid Dan nge-set-nya Menurut aku cepet sih Karena itu kerasa Ketika aku mau numpukin lagi Itu udah Udah mulai kering gitu loh Nggak Nggak Masih disini-sin gitu Nggak Aku suka sih Sama hasil akhirnya Dan nanti bakalan aku update juga Gimana selama aku pemakaian Karena nanti aku juga bakalan mau keluar So far untuk warnanya sendiri Aku suka Sama si Warm Ivory ini Hai teman-teman semua Ini sekarang jam 22.01 Jam 10 malam Aku barusan aja pulang Abis dari pergi Dan kalian bisa lihat dong Ini aku tanpa touch up Sama sekali Nggak kelihatan berminyak Wow See Nggak ada menggilap-nggilap gitu Take a closer look Untuk di garis nyum Aku emang Gampang retak gitu Dan lip cream-nya juga Awet loh ini Aku tadi makan Cuma nilang di bagian dalam-dalamnya aja Nggak transfer Ini matte tapi nggak bikin kulit aku yang kering tambah jadi kering Dan ini untuk velvet powder foundationnya itu dia bilang Ngasih efek soft focus Jadi ngeblurin pori-pori Aku rasa iya sih Dan menurut aku Produk serinya Colorfit ini Boleh banget buat kalian coba Buat jadiin koleksi Buat jadi riasan sehari-hari kalian Dari segi kemasan Aku suka karena mereka itu Warnanya Lembut banget Foundation Bedak tabur Bedak padatnya juga Teksturnya lembut Aku suka Well aku bakal merekomendasikan produk ini ke kalian sih Karena juga dari segi harga Ini tuh terjangkau banget Pokoknya kisaran 50-60 ribuan aja Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini Aku sering banget bisa memperlihatkan Kesan pertama aku Selama pakai produk-produknya Wardah Colorfit ini Komen di bawah gimana menurut kalian tentang produknya Dan kalau kalian juga ternyata udah pakai Boleh banget Tulis pengalaman pemakaian kalian di kolom komentar Biar aku dan juga teman-teman lainnya bisa tahu Jadi kita saling berbagi Jangan lupa perlanganan kanal Youtubeku Karena aku juga bakalan nge-review produk Wardah Colorfit Last All Day Lip Paint ini Dan pasti juga produk-produk lokal lainnya Aku JB Azara Tetap percaya diri karena kita semua cantik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.